Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudlil falamudilla lah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanuttakullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasuttaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalakaminha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa tukullahal ladhi tasa'aluna bihi wal arham innalaha kana alaikum raqiba ya ayyuhal ladhina amanuttakullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawza'n azimah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar kaum muslimin sidang jemah jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus bagi saudara-saudaraku seiman yang senantiasa berusaha menjaga keimanannya menjaga amal solehnya teruslah bersemangat dalam melakukan amal soleh dalam melakukan amal kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak akan pernah menyanyiakan amal-amal yang telah kita perjuangkan selama di dunia ini dunia memang tempat kita beramal berletih berpeluh berjuang mengumpulkan perbekalan yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala apabila kebaikan yang selama ini kita kumpulkan maka kebaikan pula yang akan kita tuai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal jazaul ihsani illal ihsan tidak ada balasan bagi suatu kebaikan melainkan kebaikan pula dan hati-hati bagi saudara-saudaraku yang bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan yang bergampang-gampangan untuk melakukan keburukan takutlah kepada Allah akan balasan yang Allah akan berikan kepada pelaku kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man ya'mal su'a yujizabih barang siapa yang melakukan keburukan maka dia pun akan mendapatkan balasan keburukan maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bersemangatlah bersemangatlah dalam melakukan kebaikan dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Allah maha teliti Allah akan membalas sekecil apapun amal kebaikan yang telah kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun itu hanya beratnya seperti beratnya darrah maka dia akan melihat balasannya darrah tahukah kau muslimin apa itu darrah darrah adalah suatu partikel yang paling kecil ada ulama yang menafsirkan darrah adalah semut yang kecil cobalah ambil semut letakkan dia di timbangan apakah timbangan itu bergerak saya yakin tidak tapi walaupun seringan itu sekecil itu amal kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalasnya sebagian ulama mengatakan darrah itu adalah debu yang sangat kecil apabila kita buka jendela rumah kita di pagi hari masuk secercah cahaya lalu kita lihat ada berterbangan debu-debu yang sangat kecil ambillah satu debu itu timbang di daun timbangan maka tidak akan ada nilainya tidak ada beratnya tidak bergerak timbangan tersebut itulah darrah sekecil itu seandainya perbuatan kebaikan kita tidak akan sia-sia di mata Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga sebaliknya jangan pernah meremehkan dosa-dosa walaupun kita anggap kecil walaupun kita anggap remeh karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan sebaliknya barang siapa yang melakukan amal keburukan walau seberat darrah maka dia akan melihat balasannya kau muslimin rahimani warahimakumullah cobalah renungkan cobalah rasakan kalau kita banyak melakukan maksiat hati kita akan menjadi keras kita akan malas ibadah malas melakukan amal salih dan itulah salah satu bentuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang sudah kita biasakan jangan kira hukuman itu hanya berupa musibah kebakaran dan seterusnya sejatinya tidak adanya semangat dalam melakukan ibadah malasnya seseorang melakukan ibadah itu adalah hukuman dari akibat perbuatan kemaksiatannya salah seorang ulama mengatakan aku melihat pengaruh dari kemaksiatan yang pernah aku lakukan iaitu terjadinya perubahan pada sikap istri dan anak-anakku bahkan hewan tungganganku begitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas keburukan yang telah kita lakukan di dunia ini kaum muslimin rahimani warahimakum allahu jami'an kemudian yang perlu kita garisbawahi kaum muslimin rahimani warahimakum allahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan kita dengan yang semisal sangat banyak sekali dalil-dalilnya dari dalil-dalil yang banyak itu sehingga ulama membuat sebuah kaedah al-jaza'u min jinsil amal balasan yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan apa diantaranya kaum muslimin rahimani warahimakum Allah diantaranya terdapat dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita membangun rumah Allah di dunia yaitu membangun masjid maka balasannya pun semisal membangun rumah Allah di dunia Allah akan bangunkan untuknya rumah atau istana di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana masjidan lillah kamafhasi katatin aw asgar banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah walaupun ukurannya hanya seukuran tempat bertelurnya seekor burung atau lebih kecil daripada itu Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga dan rumah di surga tidak ada bandingannya dengan rumah atau istana istana yang ada di dunia ini kaum muslimin rahimani warahimakumullah aljaza min jinsil amal balasan yang akan didapatkan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan akulu kawlihada wa astaghfirullah liwalakum walisairil muslimin min kulidamb fa astaghfiruh innahu huwal ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du ka muslimin rahimani wa rahimakumullah contoh lainnya dalil lainnya yang menyebutkan tentang kaedah aljaza'u min jinsil amal ini adalah apa yang disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang selama di dunia suka memudahkan urusan orang lain maka Allah akan mudahkan pula urusannya di dunia dan di akhirat nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man yassaru ala mu'sirin yassar allahu alaihi fi dunia wal akhirah barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut fi dunia wal akhirah di dunia dan juga di akhirat maka sering-seringlah mudahkan urusan orang Allah akan mudahkan semua urusan kita di dunia terlebih-lebih lagi urusan kita di akhirat kelak komuslimin rahimani wa rahimakum Allah kita tahu kesulitan di akhirat kesulitan di padang mahsyar kesulitan melewati sirat yang banyak orang tergelincir ketika melewatinya dan jatuh ke dalam neraka sungguh sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka salah satu caranya adalah mudahkan urusan orang Allah akan mudahkan urusan kita ini bertentangan dengan sikap sebagian orang di zaman ini kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka justru punya prinsip kalau bisa disusahkan kenapa dimudahkan mereka mempersulit urusan komuslimin kecuali kalau ada uang pelicinnya maka orang-orang seperti ini hati-hatilah urusan anda di dunia akan dibuat berantakan oleh Allah urusan anda di akhirat juga akan dipersulit komuslimin rahimani warahimakum allahu jami'an selanjutnya nabi juga mengatakan man satara musliman satara allahu fid dunia wal akhirah barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat siapa di antara kita komuslimin yang tidak punya aib yang tidak punya kekurangan kita semua sangat banyak aib dan kekurangan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih telah menutup aib kita sehingga orang tidak tahu keburukan kita kalau orang tahu tentang keburukan dan aib kita tidak ada yang bisa mampu duduk di dekat kita kalau seandainya dosa itu memiliki bau tidak tidak ada orang yang bisa duduk di dekat kita saat ini tapi begitulah Allah telah menutup aib kita maka kau muslimin jangan sekali-kali kita membongkar aib orang lain mengorek dan menyebarkannya di khalayak ramai dengan tujuan untuk memalukannya hati-hati kalau seperti itu yang kita lakukan Allah akan balas hal yang serupa Allah akan bongkar juga aib kita sehingga kita akan malu meskipun kita berada di dalam rumah kita sendiri dan Nabi juga mengatakan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya kita suka menolong orang Allah jamin Allah akan tolong juga kita selanjutnya juga yang selaras dengan kaedah ini adalah sabda Nabi s.a.w. barang siapa yang menempuh jalan dan dia menempuh jalan itu dalam rangka menuntut ilmu agama menghadiri majlis-majlis ilmu menghadiri tempat-tempat pengajian agar bertambah ilmu dan keimanannya maka Allah s.w.t akan mudahkan pula jalannya menuju surga lihat perbuatan kita menempuh jalan Allah balas dengan memudahkan jalan kita menuju surganya maka kemuslimin sudah tersebar bertebaran di kota bertuah pekan baru ini kajian-kajian majlis-majlis ilmu yang diadakan setiap harinya ba'dah maghrib sampai isya hari sabtu hari ahad pagi ba'dah subuh tersebar tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadirinya hadirilah kajian-kajian tersebut istiqomahlah minimalnya di satu kajian kajian tersebut bersambung pembahasannya continue membahas sebuah kitab membahas sebuah permasalahan apakah itu masalah akidah atau masalah fikir adab dan akhlak dan yang lainnya hadiri tempuhlah jalan maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala al ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid allahumma allahumma ala alih iman ala alih iman wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'awat rabbana wa sahbihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum ala alih iman